Intro Hai Pemirsa apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat Berjumpa lagi di Go Healthy Yang selalu hadir setiap hari dengan Solusi cara tepat untuk hidup yang sehat Pemirsa, tau gak Anda? Kalau Go Healthy ini Acara kita sudah hadir lebih dari Seribu lima ratus episode Wah terima kasih ya Semoga Anda makin teredukasi Dengan tayangan ini Dan supaya kita makin akar Pemirsa ya, saya mengundang Anda Untuk bergabung di Go Healthy Community Tempat Anda akan banyak Mendapatkan informasi kesehatan dan juga banyak Tips ya dari para praktisi Kesehatan. Caranya seperti apa? Semudah Anda men-scan QR Code Yang ada di layar kaca dan Saya ucapkan selamat datang di Go Healthy Community Mari sehat bersama Bersama saya ada dua praktisi kesehatan Dua sahabat saya Perempuan cantik dan pintar Ada Mbak Rita dan juga ada Mbak Preti Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik Kabar baik Salam sehat Salam sehat Dan juga ada pasangan suami istri Ini memang yang punya masalah Sebetulnya adalah Sang suami yang punya riwayat Gula darah yang tinggi di keluarganya Ada Mas Fatur dan juga ada Mbak Iis Apa kabar? Baik Mas Baik ya Mas Fatur gula aman sekarang? Aman dong Sekarang udah aman ya Kalau dulu kan tinggi-tinggi katanya ya Betul Mas Fatur kesibukan apa aja sih? Saat ini kesibukan kebetulan di manufaktur Di beberapa perusahaan Di perusahaan manufaktur juga trading company Sebetulnya masalah apa yang pernah dihadapi oleh Mas Fatur? Kita simak tayangan ini Fatur Rahman Ia merasa sangat bersyukur Di usia 45 tahun Ia masih memiliki tubuh yang bugar Sehingga produktivitasnya tidak lagi terganggu karena sakit Fatur mengaku Ia memiliki faktor riwayat diabetes dari orang tua Kadar gula darah Fatur pun sempat melonjak tinggi Sampai menyentuh angka 270 Rahang itu mulai kaku waktu itu Saya rasakan Jadi memang agak Kekhawatiran Entah itu struk atau Nanti saya nggak bisa ngeliat lagi Atau seperti apalah Itu ketakutannya sangat luar biasa Tak mau sampai terjadi komplikasi Fatur bertekad Untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat Dari mengatur pola makan Pola tidur Hingga olahraga pun ia lakukan Selain itu Untuk membantu mengendalikan kadar gula darahnya Fatur juga rutin menggunakan teknologi laser Alah hasil Seiring berjalannya waktu Kesehatannya terasa kian membaik Kadar gula darahnya pun sudah kembali normal Dengan adanya teknologi laser ini Kehidupan saya menjadi lebih baik Dan lebih Lebih bersemangat lagi Terima kasih Untuk teknologi laser Mas Fatur Pernah paling tinggi rekor gula berapa dulu? Di angka 300 Angka 300 Tahu komplikasi apa saja Kalau misalnya kita punya gula darah yang tinggi? Jadi Waktu itu yang saya rasakan memang Mata itu kabur Pola tidur Juga Pasti kembang Bangun-bangun terus ya? Terus Setiap saat itu bangun Sehari rata-rata bangun berapa kali? Satu malam itu bisa sampai 7-8 kali Gimana mau tidurnya nyak dong itu? Sudah kurang tidur siang Kerjaan lumpuh Terus juga Paginya lemes Ngantuk dan sebagainya Itu yang dirasakan Enak gak hidup begitu? Waduh luar biasa Luar biasa Sudah sulit sekali untuk Belum lagi komplikasinya Bisa ke stroke Serangan jantung Gagal ginjal Bisa kemana-mana Betul Hati-hati ya Nah makanya Mas Fatur gak tinggal diam Menggunakan teknologi laser Sudah sejak lama Tapi sebelum kita lanjut Saya mau mengetes dulu Pemahamannya soal Pernyataan yang satu ini Silahkan dijawab Pernyataannya adalah Gula darah tinggi Dapat menyebabkan Kebutaan Kira-kira menurut Mas Fatur Mbak Is Ini pernyataan benar atau salah? Benar sekali Berdasarkan pengalaman Jadi Kurang kontrolnya kita terhadap Makanan Dan minuman yang manis-manis Itu Memang menyebabkan Gula darah tinggi Sehingga Mata menjadi kabur Jadi Waktu itu memang pengalaman saya Luar biasa Jadi untuk Jarak pandang 4 meter aja Itu sudah Sudah sangat sulit sekali Jadi Seperti tertutup ya Seperti ada kabut Atau Air Air tapi kayak kental gitu Jadi Air kayak kental gitu Jadi itu Gimana mau melihat Manis senyum sang istri 4 meter aja gak kelihatan Sedih banget Jadi jawabannya benar atau salah? Benar sekali Oke benar Yang tepat apa sih jawabannya Mbak Freti? Jadi jawabannya Pak Fatur Itu memang sudah tepat Karena memang pernyataan ini Merupakan pernyataan yang benar Dengan baik Ini dapat menimbulkan Satu komplikasi yang kita sebut Dengan retinopati diabetik Sebuah keadaan Dimana terjadinya Gangguan saraf mata Akibat kadar gula darah yang berlebih Jadi kalau misalnya kita lihat Di dalamnya ini Bentuknya bundar Belakangnya ini Dipenuhi dengan saraf-saraf mata Nah dan juga Di mata kita itu Ada banyak sekali Pembulu darah Pembulu darah kecil Tuh kelihatannya kecil-kecil Seperti itu Masalahnya Kadar gula darah yang tinggi Ini cenderung merusak Pembulu darah Gambarannya seperti demikian Nah rusaknya Pembulu darah Otomatis akan memicu tubuh Membentuk pembulu darah baru Tapi yang terbentuk adalah Yang rapuh Yang tidak baik Akhirnya apa yang terjadi Pecah-pecah pembulu darah terjadi Terjadilah tuh Bintik-bintik yang mengambang Di bagian penglihatan Dan mengganggu saraf mata Saraf mata kita itu Membutuhkan makanan Membutuhkan gizi Membutuhkan oksigen Setiap saat Tapi ketika terjadi Gangguan pembulu darah Gangguan saraf di sana Akhirnya kerusakan saraf Bisa terjadi Nah gambaran seperti ini Pemirsa Tadi kalau misalnya Mas Fatur bilangnya Kayak ada air Ngambang-ngambang Nah itu sebenarnya Kita sebut dengan Floters Kalau lama-kelamaan Didiamkan Nanti sifatnya bisa Memicu terjadi kebutaan Jadi dalam arti Anda yang punya Gula darah tinggi Ini harus segera Kendalikan kadar gula darahnya Untuk mencegah Terjadinya komplikasi Seperti kebutaan Itu bisa aja terjadi Kalau gak dikendalikan Oke jadi Untuk pernyataan Gula darah tinggi Dapat menyebabkan Kebutaan Ini adalah Sebuah pernyataan yang Benar So hati-hati Lerutin lah Melakukan medical Check up Gula darah yang tinggi Ternyata memang ada Di keluarganya Mas Fatur ini ya Dan sadar Ini bisa berbahaya Karena ternyata memang Sempat 300 Gulanya Akhirnya membuat Mas Fatur Menggunakan teknologi laser Nah manfaatnya apa Yang dirasakan di tubuh Setelah menggunakan teknologi laser Mas Fatur 12 tahunan ya Saya menggunakan teknologi laser Jadi yang saya rasakan Kualitas tidur Yang jelas Ini Ini sangat Sangat tertata sekali Karena setiap jam 10 Saya itu udah Udah ngantuk Udah ngantuk Udah Seperti otomatik Gitu ya Jadi udah ngantuk Jadi Di jam 5 Bangun Itu yang saya rasakan Yang sangat-sangat Membantu sekali Oke jadi tidur Lebih 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 nikmat Lebih nikmat Kebangun malam masih ada? Tidak ada Udah gak ada lagi? Dan ketika bangun Apa yang dirasakan tubuh? Ketika bangun itu Enak sekali Kayak enteng gitu ya Jadi Apa Kalau dulu itu Mau bangun itu Kita duduk dulu Kayak Mau istirahat dulu Karena apa? Kaki itu kan pegel Kaki itu kan kayak Bangun pagi kaki pegel Iya Kaki itu pegel Terus kayak Apa namanya? Baal Baal Semutan Semutan Iya, iya, iya Kaki semutan Nah Untung langkah juga kan Agak Kurang enak gitu Nah itu yang saya rasakan Bertahun-tahun Setelah pakai teknologi laser Memang Perubahan itu Dari mulai Tidurnya enak Terus bangun juga Bisa langsung Bangun Jadi Terus juga Apa namanya Stamina Stamina Tentunya Ada lemas-lemas lagi? Nah itu Yang paling penting Soalnya karena Kesibukan Yang Di Anu Sekarang Sudah enggak ada Untuk lemas-lemas Seperti yang dulu Alhamdulillah Sampai yang sekarang Enggak ada Mata apa kabar? Masih kabur? Nah itu dia Itu yang paling penting Karena Saat ini Untuk mata itu Tidak lagi ada lagi Kabur-kabur Seperti dulu Dulu kalau pas nyetir Jarak 5 meter itu ke depan Lihat plat mobil aja Enggak kelihatan? Plat mobil depan itu Enggak kelihatan? Waduh Sekarang Wah udah Bicara Anu Masih luar biasa Masih Oke Normal Sekarang alhamdulillah Dan rutin medical checkup Sekarang angka gulanya berapa Mas Fatur? Jadi Angka gula Yang paling tinggi Di saya dulu itu Memang Di angka 300 Turun-turun pun Paling di 270 Masih tinggi juga Masih tinggi Bertahun-tahun itu Saya rasakan Semacam itu Nah Setelah menggunakan Teknologi laser Sekarang ini Hanya di angka 110 119 Yudih Cokep amat Bagus Seperti itu Nice Mbak Is melihat Perubahan gak Yang dialami oleh Suamimu? Iya Sama Biasanya kan Suka lemes Terus Kayak Kalau Malam juga Bangun terus Bangun terus Terganggu Sekarang udah mulai Enak Tidur teratur Terus Aktivitas Berjalan Seperti biasanya Lebih seneng Mas Paturi yang dulu Atau yang sekarang? Yang sekarang Pemirsa mungkin ada juga Yang punya kader gula Seperti ini? Atau mungkin lebih Itu kan mengejelasin Kalau kader gula Sebegitu banyaknya Di dalam pembuluh darah Berarti darahnya Posisinya kental Pasti Itu lengket Satu sama lain Dan alirannya Sangat lambat Lelet ya Padahal kita tahu kan Bahwa darah itu Punya tugas Membawa zat gizi Membawa oksigen Kalau posisinya Sudah seperti ini Sudah pasti banyak sel Yang sudah tidak dapat zat gizi Sudah pasti banyak sel Yang tidak dapat oksigen Kalau oksigennya kurang Sel itu akan minta terus Memberikan sinyal ke jantung Ayo berdetak lebih cepat Kami butuh oksigen Apa kira-kira yang terjadi Pada jantung? Bisa terjadi Gagal jantung Ya kan? Nah ketika Kemudian menggunakan Teknologi laser Dia bertugas Untuk Memecah Sumbatan-sumbatan Yang ada di pembuluh darah Kemudian juga Membuat gula yang ada Di darah Dipindahkan ke mitokondria Untuk menjadi energi Itulah makanya Kemudian Bapak mengalami penurunan Kadar gula darah Menjadi lebih baik Nah teknologi laser Yang digunakan oleh Pak Fatur Ini digunakan pada Area pergelangan tangan Nanti akan timbul Pertanyaan Pakainya di pergelangan tangan Kok bisa manfaatnya Keseluruh tubuh Nantinya teknologi laser Ini akan mengeluarkan Tiga warna sinar terapi Yaitu laser merah Sinar biru Dan sinar kuning Akan menyinari Pembuluh darah Yang ada di pergelangan tangan kita Apa yang dikerjakan Si laser ini Akan mengoptimalkan Kembali Pembuluh darah kita Dalam memproduksi Zat nitric oxide Nah manfaatnya apa? Pertama Dia membuka pembuluh darah Jadi secara Ilustrasi bisa kita lihat Nah pembuluh darahnya melebar Ketika melebar Otomatis tensi menjadi Lebih terkendali Aliran darah menjadi Jauh lebih lancar Dan darah itu Bisa menghantarkan Zat gizi maupun oksigen Secara optimal Nah zat gizi yang dihantarkan Secara optimal Itu otomatis akan membantu Pembakaran menjadi lebih baik Jadi di dalam tubuh kita Kita punya banyak sekali Dapur-dapur energi Yang ada di setiap Sel tubuh kita Nah ini yang dioptimalkan Mitokondria Itu dioptimalkan Dirangsang Dan akhirnya Pembakarannya dapat terjadi Secara maksimal Gula yang tadinya Numpuk di dalam Pembuluh darah Perlahan diubah Menjadi energi Otomatis Ya gak heran Misalkan kayak bayis bilang Ih Pak Fatur Habis ini loh Kerasanya lebih segeran Lebih berenergi Ya karena memang Energinya meningkat Pemirsa Tetapi di saat Bersamaan Kadar gula darahnya Menjadi lebih terkendali Akibat proses Pembakaran yang telah Dioptimalkan Dengan menggunakan Teknologi laser Oke Nah Pemirsa Ingat ya Diabetes ini adalah Sebuah penyakit yang berbahaya Komplikasinya bisa dari Ujung kepala sampai ke ujung kaki Makanya Lakukan apa yang sudah Mas Fatur lakukan Menggunakan dokter laser Ataupun akulaser Dari Gogomol ya Ini adalah alat kesehatan Yang sudah membantu Meningkatkan kesehatan Kesehatan masyarakat Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Gunakan rutin Sehari 2 kali Durasi 15 Sampai dengan 60 menit Bisa mengendalikan Angka diabetes Juga hipertensi Kolesterol tinggi Dan asam urat Harapannya Bisa mencegah komplikasi Seperti stroke Serangan jantung Gagal ginjal Dan lain-lainnya Tag action sekarang juga Ayo Dapatkan Akulaser Ataupun dokter laser Dengan cara Silahkan hubungi nomor Yang ada di layar kaca Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda Menjelaskan secara detail Bagaimana cara Untuk mendapatkannya Dan supaya Anda Makin semangat Untuk hidup sehat Silahkan dimanfaatkan Promo-promo Dan juga ada program Cicilat 0% Supaya Anda Tidak menunda lagi Mendapatkan Sesegaran mungkin Dokter laser Ataupun akulaser Ya tapi ingat Ya ingat Pastikan Anda Mendapatkan yang asli Yang berkualitas Bermanfaat Dan bergaransi Itu hanya ada Di Gogomol Jadi ketika Anda Mendengar kata Teknologi laser Yang harus Anda ingat Adalah dokter laser Ataupun akulaser Dari Gogomol Ya Jadi pemirsa Mau Anda kaum Millenial Gen Z Baby boomers Gen X Seperti saya Gak masalah Siapapun kita Rentang usia berapapun Apapun profesinya Jika Anda ingin sehat Ingat Kualitas darah Dan pembuluh darah Menentukan kualitas hidup kita Yuk Atasi masalah kesehatan Dan cegah komplikasinya Sekarang juga Semangat Didukung oleh Pemirsa Kembali lagi di Go Healthy Cara tepat buat hidup sehat Ya Nah pemirsa Kita membahas Mengenai diabetes Yang dialami oleh Mas Fathur Keluarga Mas Fathur ini Dari pihak ayah Memang tinggi Semua gulanya Mas Fathur ya Betul Ayah itu 12 bersaudara Dan dari 12 bersaudara itu Hampir semua itu Kena diabetes Oke Jadi dari 12 bersaudara itu Semuanya diabetes Semua diabetes Semuanya ada komplikasi Atau gimana Semua komplikasi Semua komplikasi Semua komplikasi itu Ada yang darah tinggi Dengan diabetes Ada yang jantung Dengan diabetes Ada yang ginjal Dengan diabetes Ada yang ke jantung Ada yang ke ginjal Ada yang mata jadi buta Gitu Ada lagi yang dalam bentuk apa tuh Amputasi Amputasi Ada yang di amputasi Jadi faktor keluarga itu Memang berpengaruh Kita memang tidak bisa Memilih orang tua kita Siapa Benar ya Tapi kita bisa memilih Respon kita terhadap Kejadian itu seperti apa Nah seperti Fathur Udah tau nih Punya riwayat keluarga Yang memang banyak Yang mengalami diabetes Makanya beliau langsung Sadar diri nih Langsung cepat-cepat Pakai teknologi laser Sebagai upaya tambahan Membantu mengendalikan Kadar gula darah Ya makanya Mas Fathur Menggunakan teknologi laser ya Rutin kan Rutin Sehari berapa kali Mas Fathur Sehari dua kali Kapan aja Jadi pagi Setelah sarapan Saya pakai dokter laser Kurang lebih selama satu jam Good Nah setelah itu Berangkat kantor Pulang kantor Pas mau tidur Saya pakai Sekali lagi Satu jam Ah sama kayak saya Mbaknya pakai enggak Pakai Benar nih Iya Mbak kan ada Dia gula darah yang tinggi juga enggak Kebetulan sih Kalau Sampai saat ini sih Belum Yang internasal dipakai enggak Sudah lupa Nah itu dipakai Pakainya pas mau tidur Pas Good Malam Bagus Bagus Karena kadang nih Pemirsa banyak yang udah punya laser Dipakai di tangan aja Eh yang di rongga hidung Yang dipakai pada Manfaatnya banyak Iya betul Manfaatnya banyak Karena kita tahu bahwa Dalam Proses memproduksi nitrik oksai Itu seperempat kapasitasnya itu dilakukan oleh saluran pernapasan kita Tiga perempatnya dilakukan oleh pembulu darah Pembulu darah di hidung ini banyak kecil-kecil Dan dia terkoneksi dengan pembulu darah yang menuju ke organ otak Tuh bisa kelihatan ya Pemirsa ya Dan juga Pak Fatur dan Mbak Iis Nah ketika Anda menggunakan internasal Nantinya pembulu darah di hidung Saluran pernapasan kita Memproduksi kadar nitrik oksai secara optimal Dan itu akan ikut beredar nih ke sistem saraf pusat kita Yaitu ke organ otak Manfaatnya pertama dia membuka pembulu darah di area otak Nantinya aliran darah yang membawa zat gizi, oksigen Ini bisa mengalir dengan baik Mencapai ke seluruh jaringan otak Manfaatnya bisa mencegah terjadi serangan stroke Membantu proses pemulihan stroke Membantu mencegah terjadian serangan stroke berulang Dan juga mungkin untuk yang memang masih dalam bentuk pencegahan Seperti Mbak Iis itu baik Karena bisa membantu tidur Anda menjadi lebih nyenyak Bisa membantu juga untuk pemirsa di rumah Yang memiliki masalah migren, vertigo, sinusitis Nah itu juga bisa terbantukan dengan menggunakan internasal Jadi saya himbau nih disini untuk pemirsa di rumah Kalau sudah menggunakan teknologi laser Jangan lupa pakai juga internasalnya Tapi kalau belum pakai teknologi laser Dari sekarang Saatnya sekarang Anda menggunakan teknologi laser Iya, nah pemirsa teknologi laser itu juga punya peran Untuk mengatasi atau memecah trombus Mengatasi trombus Kita ketahui bahwa setiap hari kita mengkonsumsi berbagai macam makanan Yang hasil akhirnya itu bisa membuat partikel atau sumbatan di pembuluh darah kita Nah trombus ini kalau tidak diuraikan Dia akan menghambat aliran darah Nah kebayangkan kalau aliran darah terhambat Maka jantung akan bekerja lebih keras memumpah darah Bisa terjadi kemudian serangan jantung Dan pecahnya pembuluh darah ke otak Nah dengan teknologi laser akan memecah trombus tadi Dan menguraikan keseluruh aliran darah Pastikan ya kualitas darah dan pembuluh darah kita dalam kondisi baik Nah sekarang seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa Ada loh antioksidan yang penting untuk para pasien diabetes Boleh dibantu nih Mbak Rita? Nah ini perlu juga untuk Bapak dan Ibu nih ya Sebagai Bapak yang juga telah mengalami penyakit diabetes Menderita penyakit diabetes Nah pemirsa bicara antioksidan kita bicara suatu zat Yang bisa melawan serangan radikal bebas Setiap hari tubuh kita itu akan mudah terkena radikal bebas Bernafas saja bisa menghasilkan radikal bebas Belum lagi kemudian polusi di sekitar kita gitu ya Betul Dan kemudian tingkat stres, kortisol juga membuat menjadi adanya radikal bebas di tubuh kita Nah dengan adanya antioksidan, radikal bebas ini kemudian diatasi atau dilawan Nah dari mana saja nih antioksidan bisa didapatkan? Yang pertama adalah dari alga merah Alga merah ini mengandung antioksidan yang kuat Yang kita sebut dengan astasantin Bisa menjaga kesehatan kulit, pembulu darah, kesehatan jantung, kesehatan organ otak Terlebih lagi gak cuma itu saja yang kita butuhkan Kita membutuhkan antioksidan yang berasal dari pine bark Atau kulit pohon pinus Ada lagi kita juga membutuhkan antioksidan yang berasal dari merigold, buah-buahan sitrus Khususnya untuk pasien diabetes Karena kita ingin memperbaiki sensitivitas insulin Maka antioksidan yang kita butuhkan ada berupa inositol, elsistein, resveratrol, alfa lipoic acid, dan juga kolin bitartrat Ada banyak sekali yang kita butuhkan di dalam tubuh kita Itu baru berbicara masalah antioksidan Belum lagi ada vitamin Seperti misalkan vitamin A, B kompleks, C, D, E, K Ada juga mineral seperti magnesium, selenium, koper, boron, kalsium Jadi ada banyak sekali ya jenis-jenis mikronutrien yang kita butuhkan Gak cuma antioksidan, vitamin, mineral, itu banyak Jadi solusinya adalah kita mencari suplemen yang lengkap Antioxidannya ada, vitaminnya lengkap, mineral juga lengkap Betul Tapi kan di luar sana suplemen itu banyak sekali jenis Merot dan lain sebagainya Bagaimana kita memilih suplemen yang baik, yang tepat untuk kesehatan kita gitu loh mbak Ya, nah nih pemirsa, cara memilihnya ya Pertama tentu yang dicek adalah kandungannya harus lengkap Tadi ada kandungan antioksidan dan ada kandungan vitamin dan mineral dengan berbagai macam jenis Dan kemudian juga pertimbangkan daya larutnya, penyerapannya Karena kalau kita konsumsi suplementasi lalu daya larutnya rendah Kita maksudnya banyak, tapi yang diserap sedikit Banyak kan yang merasakan itu juga Dan yang ketiga, kemudian keamanannya harus dicek Apakah keamanannya sudah terstandar nasional dan internasional Dan yang paling penting tentu adalah bebas dari bahan kimia Supaya tidak ada efek sampingnya dan tidak mengganggu kesehatan tubuh kita Iya, jadi ini kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan kita Dari penggunaan teknologi laser sebagai upaya dari luar Dan juga mengonsumsi suplementasi antioksidan sebagai upaya dari dalam Ibarat sebuah pohon, kalau kita nanam pohon pasti pengennya pohonnya tumbuh baik ya Rindang, buahnya lebat Otomatis pohon tersebut membutuhkan aliran air yang baik Dan juga membutuhkan zat gizi, yaitu pupuk yang sesuai untuk pohon tersebut Nah, tubuh kita sama dengan pohon tersebut Kita membutuhkan aliran darah yang baik Bisa Anda dapatkan dengan menggunakan teknologi laser Dan kita juga membutuhkan zat gizi Yaitu pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Yaitu suplementasi antioksidan yang tepat Di sini saya dan Mbak Rita ingin mengajak Anda pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser Yuk lengkapi juga dengan konsumsi suplementasi antioksidan Oke, pemirsa mungkin Anda merasa bingung Jadi apa dong harus kami konsumsi gitu kan ya Tenang pemirsa Karena memang ada suplemen yang memiliki kandungan inositol, resveratrol, astaxanthin, likopen Dan semua yang tersebutkan oleh Mbak Prati Antioksidan tadi, ada Dan juga ada suplemen yang lengkap juga dengan kandungan vitaminnya A, B, C, D, E, dan K Dan juga mineralnya juga lengkap Ada seleniumnya, koper, boron Intinya adalah Anda nggak perlu bingung Karena semuanya, semua kandungan tadi Ada dalam satu botol suplemen Evo Life AS10 Lengkap dan semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita Cocok buat kita nih Di rentang usia berapapun ya Jadi pemirsa, jika Anda selama ini sudah seperti Mas Fatur Sudah menggunakan dokter laser bagus Tapi lengkapi dengan mengkonsumsi Evo Life AS10 Untuk menjaga, membantu merawat kesehatan kita Mari, kita melakukan hidup sehat Dengan menggunakan dokter laser Seperti saya, saya juga sudah sangat merasakan Di 12 tahun pemakaian itu Saya sangat merasakan sekali manfaat dari dokter laser itu Jadi dari mulai pola tidur yang bagus Beberapa penyakit yang saya rasakan pun Sudah mulai terkendali Saya akan coba untuk melengkapi lagi Dengan suplemen-suplemen yang tadi dijelaskan Oke, good banget Pemirsa yang mempunyai kasus yang sama Menderita diabetes Gunakan teknologi laser secara rutin Begitu juga untuk pencegahan bisa kita gunakan Nah, terutama nih pemirsa yang akan berangkat ibadah haji Karena ini sudah mendekati bulan haji ya Kita ketahui bahwa ibadah haji itu tidak hanya sekedar ibadah spiritual Tapi juga ibadah fisik Yang membutuhkan kekuatan fisik Nah, kita gunakan teknologi laser dari sekarang Untuk mendapatkan energi yang baik Ya, kemudian juga mendapatkan kesehatan metabolik yang baik Lalu kualitas darah dan pembeluh darah akan diperbaiki Nah, ketika akan berangkat nanti di ibadah hajinya Maka kesehatannya akan optimal Bisa menjalankan semua ibadah itu dengan baik Makanya lakukan pilar hidup sehat Dan gunakan dokter laser Dan juga suplemen Ya, suplemennya ya Supaya kita bisa terus terjaga kesehatannya Nah, teknologi laser ini Dokter laser atau penakty laser sama aja Ini adalah alat kesehatan yang praktis Dan mudah digunakan di mana saja, kapan saja Kita bisa melakukan terapi Nah, sinar lasernya akan menyinari Pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur Yang ada di pergelangan tangan kita Manfaatnya bisa membantu mengendalikan Angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya Ya, nah, sekali lagi nih Kesehatan tubuh dari luar kita dapatkan Ya, dengan menggunakan dokter laser di pergelangan tangan sebelah kiri Dua kali sehari durasi 15 sampai dengan 60 menit Nah, dari dalam kesehatannya juga harus kita tingkatkan Dengan mengkonsumsi dua tablet EvoLife AS10 setiap hari Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian Vitamin, mineral, dan juga antioksidan Seperti bahan ekstrak dari resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak pulit pinus, dan lain-lain Jadi, Pak Minisa, jangan tunda lagi Segera dapatkan paket dokter laser ataupun acu laser dan juga suplemen EvoLife AS10 Dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Tim call center Google Mall akan membantu Anda menjelaskan secara detail Bagaimana cara untuk mendapatkannya Pemirsa, ayo jaga kesehatan Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya Kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita Sekarang juga, semangat! Terima kasih telah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!